Intro Sinta Wecai Hataira Tanako atau lebih akrab di Sapa Kosin lahir pada 23 Maret 1982 di Provinsi Sakonakon, Thailand Didatangkan Persib pada 2006 dari Osotspa FC Kosin langsung menarik perhatian Boboto Harapan besar disematkan Boboto kepada Kosin mengingat saat itu Kosin berstatus sebagai Kiper Timnas Thailand U23 Kosin pun berhasil menjawab tantangan Boboto dengan penampilan gemilangnya Kosin tampil begitu tangguh di bawah Mistar Gawang Maung Bandung Ketenangan dan refleksnya pun memberikan rasa aman bagi lini belakang tim Seketika, Kosin berhasil merebut hati Boboto dan menjadikannya idola baru para Boboto Total, Kosin menjalani 33 pertandingan selama berseragam Persib di tahun 2006 Namun, sayang di musim itu Persib yang diarsiteki oleh Arkan Yuri hanya berhasil finish di posisi 12 dari 14 tim di wilayah barat Tahun berikutnya, Kosin harus kembali ke negeri asalnya Thailand dan memperkuat dan memperkuat Conburi FC Meski hanya satu musim memperkuat Persib namun kecintaannya pada tim kebanggaan Jawa Barat itu begitu besar Hal itu Kosin tuangkan dalam sebuah surat yang ia tujukan kepada para Boboto Dalam surat tersebut, Kiper Terbaik Liga Primer Thailand tahun 2008 itu menuliskan bagaimana dirinya merindukan kota Bandung, Persib, serta Boboto Dalam surat itu, dia juga menulis akan kembali membela Persib Tiga tahun berlalu, Kosin tak juga kembali ke Tanah Pasundan Ia masih membela Conburi yang merupakan tim langganan Liga Champion AFC Barulah pada tahun 2009, Kosin benar-benar menempati janjinya untuk kembali membela Persib Kembalinya Kosin ke Persib menjadi pelepas rindu Boboto pada Kosin Begitu pula sebaliknya Namun, di musim keduanya bersama Persib Kosin hanya bermain setengah musim saja Hal tersebut, karena saat itu Kosin berstatus sebagai pemain pinjaman dari Conburi yang tengah libur jeda kompetisi Liga Primer Thailand Meski hanya setengah musim membela Persib Kosin tetap memberikan penampilan terbaiknya bagi Pangeran Biru Di setiap laga yang dilakoninya, Kosin selalu bisa memberikan jaminan rasa aman bagi pertahanan Persib Tercatat, Kosin memainkan sebelas laga selama setengah musim berseragam Persib Laga melawan Persis Sam Samarinda pada 20 Februari 2010 menjadi laga terakhir Kosin berseragam Persib Sekaligus, laga perpisahan dirinya dengan Boboto sebelum kembali pulang ke negara asalnya Thailand Kosin memutuskan tetap akan tampil saat melawan Persis Sam sehari sebelum pulang ke Thailand Tentu laga tersebut menjadi perpisahan baginya kata umum dihubungi wartawan Pada pertandingan itu sendiri berakhir dengan skor 2-0 bagi kemenangan Persib Gol Persib diciptakan oleh Christian Gonzalez pada mid ke-23 dan Eka Ramdhani di penghujung babak pertama Momen mengharukan terjadi pada menit ke-86 Jaya Hartono yang merupakan pelatih Persib saat itu menarik Kosin dari lapangan dan menggantikannya dengan keeper debutan Marcus Horizon Momen itu disambut standing applause puluhan ribu Boboto yang memadati stadion sejala karupat Saat peluit akhir dibunyikan puluhan Boboto langsung menghampiri Kosin sembari memberikan karangan bunga sebagai tanda perpisahan dan rasa cinta yang begitu besar kepada Kosin Momen tersebut membuat Kosin terharu sehingga tak kuasa menahan air matanya Kosin mengaku sedih sekaligus bahagia atas laga malam itu Sedih karena dirinya harus meninggalkan Boboto yang sangat luar biasa Bahagia karena dia akhirnya menuntaskan misinya tampil tanpa kebobolan Malam ini begitu luar biasa Saya akan mengingatnya selalu Ujar Kosin Setelah era Kosin banyak keeper hebat yang sudah pernah mengawal gawang Maung Bandung Namun nama Kosin selalu mendapat tempat istimewa di setiap hati Boboto Kosin pun mengungkap tidak akan pernah melupakan Persib dan Boboto Baginya Persib merupakan salah satu klub yang sangat berkesan Bahkan banyak kenangan yang telah diukir hingga menjadi bagian yang sangat berharga sepanjang karirnya di sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!